Orang warga di daerah Balaraja, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di kawasan kantor pertambangan minyak cefron saat menjelang maghrib. Kehadiran gajah ini membuat warga sekitar takut dan warga pun coba menghindari gajah dengan menjauh dari pemukiman. Bahkan ada yang meninggalkan rumahnya. Karena menduga kelompok gajah akan menyerang pemukiman warga dan sejumlah karyawan yang berada di pemukiman bersiap-siap menghadapi amukan tamu tak diundang tersebut. Hanya saja ada keanehan pada gerombolan gajah. Tiba-tiba saja saat gerombolan gajah ingin menyeberang masuk ke arah pemukiman warga, langkah kaki mereka terhenti seolah-olah ada yang mengkomandoi. Langkah kaki kelompok gajah ini terhenti ketika mereka mendengar suara orang mengaji di masjid. Tidak hanya langkah kaki gajah yang terhenti, gerombolan gajah yang semula berjalan tidak beraturan langsung berbaris dan menyusun saf layaknya umat muslim yang akan melaksanakan sholat. Tidak lama kemudian, gerombolan gajah tidak jadi melewati pemukiman warga dan memilih berputar arah berbalik ke arah hutan. Dalam hal ini, gerombolan gajah tidak melakukan pengerusakan terhadap rumah yang ada di pemukiman. Hanya saja gerombolan gajah sempat mengambil makanan yakni pohon pisang yang ditanam di belakang kantor Chevron. Ahad Laila Isnin melaporkan. Klik portal riaupos.com Riaupos, terbesar, terdepan, pertama dibaca.